Sebanyak 1.500 warga yang tinggal di Rusunawapinus Elok, penggilingan Cakung, Jakarta Timur menerima bantuan makanan dan masker dari Anak Indonesia Bersatu. Rencananya Yayasan Anak Indonesia Bersatu juga akan membagikan sembako untuk warga yang terkena PHK. Sebanyak 1.500 warga ini menerima bantuan berupa makanan untuk berbuka puasa, juga bantuan masker. Warga diminta mematuhi aturan yang dikeluarkan pemerintah, diantaranya tetap berada di rumah, jaga jarak, dan menggunakan masker saat berada di luar rumah. Bantuan diberikan untuk membantu warga yang terkena dampak pemberlakuan PSBB akibat pandemi COVID-19.